Intro Media sosial diramaikan dengan rekaman cuplikan pertempuran pasukan khusus Cetsnya di sejumlah wilayah di Ukraina. Rekamannya diunggah di telegram Kadyrov95 pada Kamis 11 Mei 2023. Pasukan Cetsnya hingga saat ini masih terlibat dalam perang Rusia versus Ukraina. Cetsnya sendiri berada di pihak Rusia. Terbaru pemimpin Cetsnya, Ramzan Kadyrov, juga memberi apresiasi kepada komandan tempur Cetsnya, Ruslan Geremev, di hari ulang tahunnya. Ruslan Geremev disebut sejak hari-hari pertama telah mengambil bagian aktif dalam operasi militer khusus yang berlangsung di Ukraina. Dia disebut memimpin salah satu unit tempur dalam pembebasan di Mariupol. Ia sempat terluka parah dalam menjalankan tugas militernya. Layaknya seorang pejuang sejati, setelah sembuh dari lukanya ia segera kembali bertugas, kata Kadyrov. Ia kini diberi penghargaan oleh Kadyrov dan siap kembali diterjunkan di Ukraina. Ia kini diberi penghargaan oleh Kadyrov. Ia kini diberi penghargaan oleh Kadyrov.